Halo sahabat UMN, balik lagi dengan Flavia disini dan pada episode kali ini kita akan bersama-sama berbincang mengenai topik yang baru nih. Yaitu apa ya, pada penasaran gak sih? Pantengnya video ini sampai selesai ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai program lanjutan dari S1 Arsitektur. Ada yang tahu gue nih apa nih sahabat UMN? Nah, di video kali ini kita akan mengundang yaitu Bu Irma, selaku kepala program studi dari PPAR UMN. Halo Bu Irma. Halo Pak Papia. Oke, mungkin boleh disapa nih Bu, sahabat UMN yang ada di rumah? Halo teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan berbincang dengan Bu Irma mengenai program pendidikan profesi Arsitekt, ya sahabat UMN ya, jadi PPAR UMN. Seperti itu. Nah, aku akan tanya-tanya sedikit nih ke Bu Irma, sekaligus juga mungkin memperkenalkan program PPR ini ya kepada sahabat UMN. Nah, boleh jelaskan nggak sih Bu, apa sih itu program PPAR yang ada di Webman, serta apa sih perbedaannya dengan S2 Arsitektur gitu? Oh iya, PPAR atau pendidikan profesi Arsitekt itu sebenarnya adalah program melanjutan setelah S1 Arsitektur. Nah, misalnya nih serius mau jadi Arsitekt profesional, syaratnya memang pendidikan 5 tahun, maka itu 1 tahun itu adalah PPAR. Itu adalah cara paling cepat menuju Arsitekt yang berlisensi sebenarnya. Nah, bedanya apa dengan S2? Sebelumnya, sejak lulusan setelah tahun 2020, itu sudah wajib ikut PPAR. Jadi, walaupun sudah ikut S2, itu tetap wajib ikut PPAR. Sebelumnya, 2020 ke atas, memang S2 perancangan Arsitektur itu diperbolehkan untuk STRA atau mendapatkan surat tanda registrasi Arsitekt. Namun, setelah lulusan tahun 2020, itu jadi wajib. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih mau S2, bisa, tapi tetap harus mengurus PPAR, ikut sekolah PPAR untuk bisa mendapatkan STRA tersebut. Oke, berarti memang harus ikut PPAR ya, setelah S1 Arsitekt? S1 Arsitektur, iya. Oke, siapa aja sih yang kira-kira bisa berpartisipasi dalam PPA yang gini? Sebenarnya ini khusus untuk seluruh lulusan S1 Arsitektur. Nggak cuma dari kampus UMN aja, tapi kampus-kampus dari seluruh Indonesia, kami terbuka sekali, gitu kan. Yang mana, itu juga welcome sekali, gitu ya. Oke, berarti yang bisa ikut PPR UMN adalah mereka yang sudah lulus S1 Arsitektur. Iya, S1 Arsitektur, benar sekali. Seluruh Indonesia nih, sahabat UMN. Jadi, siapapun boleh bergabung di PPR UMN ini, gitu. Oke. Nah, seberapa penting sih, Bu, program PPR ini bagi lulusan Arsitektur dari segi manfaat dan keuntungannya nih? Mungkin boleh dijelaskan nih, Bu. Oke. Sebelum tahun 2023, lulusan tahun 2023 atau 2020, itu PPR itu sebagai syarat untuk magang sebenarnya. Magang dan syarat untuk mengikuti ujian surat tanda registrasi Arsitektur. Nah, setelah tahun depan, ini menjadi wajib sekali, gitu kan. Karena ini adalah syarat untuk membuka magang tahun kedua. Magang itu adalah kegiatan wajib selama dua tahun kalau kita mau jadi Arsitektur. Magang itu berbeda dengan kegiatan kuliah, ya. Jadi, magang itu kerja yang dibawah mentor Arsitektur. Yang dimana tahun pertama magang dibuka kuncinya dengan ijazah satu Arsitektur. Nah, sedangkan kalau tahun keduanya belum punya sertifikat PPAR, itu belum bisa. Jadi, cara ngebuka magang tahun keduanya itu adalah dengan mempunyai sertifikat kelulusan PPAR. Oke. Jadi, kalau ikut PPR itu kita bisa ngebuka kesempatan untuk magang yang kedua, ya, Bu? Iya. Jadi, jangan sampai sayang banget nih. Udah magang, kerja lama, terus nggak diakuin, gitu ya. Nah, itu PPAR itu fungsinya nanti untuk ngebuka kunci magang yang di tahun kedua. Iya, oke. Karena magang itu mungkin penting banget bagi para Arsitek, ya, Bu, ya. Karena untuk tambah portfolio juga, ya. Untuk tambah portfolio dan sebagai syarat itu untuk ujian. Jadi, program magang ini adalah magang yang berada di Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi, IAI Magang Satu Data, gitu loh. Jadi, memang ada tahun pertama syaratnya ijazah Arsitektur. Yang tahun kedua dibukanya dengan sertifikat kelulusan PPAR. Jadi, program PPR ini sangat penting sekali justru. Kalau yang mau serius, langkahnya menjadi arsitek yang berisensi. Oke, oke. Nah, kalau untuk durasi studinya sama kurikulum PPR itu seperti apa sih, Bu? Kalau durasi studi, itu sebenarnya bentar banget, kok. Cuma satu tahun, ya, kan, ya. Kalau untuk kurikulum, seperti yang lainnya, gitu kan, ya, kurikulum kami ada satu mata kuliah, kode etik, gitu kan. Yang kode etik arsitek yang mana nanti bisa kita akui. Jadi, kalau misalnya kita menjadi anggota IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, kita tidak perlu ikut pelatihannya lagi. Ya, atau pelatihan kode etik, karena itu sudah ada di kurikulum juga. Ya, nah, kemudian apa keunggulannya lagi? Kalau dibandingkan kampus-kampus lain, PPR UMN itu masih hanya dua hari dalam seminggu. Dua hari? Dua hari saja, full day. Jadi, sisa harinya masih bisa dipakai untuk bekerja. Dua hari itu dua hari? Hari apa saja, Bu? Senin dan Kamis. Untuk jamnya? Jamnya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, cuma dua hari, durasi kuliahnya cuma satu tahun, ya, Bu? Cuma satu tahun, iya. Jadi, kayak, rugi banget kalau nggak ikut, ya. Iya. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalkan prakteknya, Bu, dalam pembelajaran, pekuliahan, itu ada menggunakan alat-alat khusus gitu nggak sih, Bu? Atau metode belajarnya seperti apa? Kalau alat-alat khusus memang tidak ada. Cuma misalnya, kalau misalnya kita mengikuti teknologi, gitu kan, ya. Memang basicnya jadinya kita menggunakan software yang berbasis BIM, atau Building Information Modeling. Yang di sini nggak cuma modeling atau membuat bentuk saja, tapi sudah lintas disiplin. Yang artinya, gambar kerja ini nantinya, apa namanya, bisa lintas disiplin juga. Ke sipil, ke mechanical engineer, dan lain-lain, gitu kan, ya. Sampai ke visibility study juga ada. Kemudian, metodenya seperti apa? Sebenarnya memang kami akan nanti di studio ini menjadi satu tulang punggung studio perancangan, studio perancangan profesi, yang mana nanti kami akan bekerjasama langsung dengan para klien atau industri. Jadi, proyeknya itu memang ada kebutuhannya, gitu kan, ya. Sehingga nantinya para mahasiswa itu akan menghadapi klien langsung, ada sitenya secara real juga, kemudian kebutuhan kliennya juga real, plus nantinya nanti akan ditunjang dengan, apa namanya, dengan ditunjang dengan jari-jari green building, yang mana nanti dalam perancangan asitekturnya harus menerapkan si aspek-aspek bangunan hijau tersebut. Seperti itu. Oke, oke. Berarti kalau PPR di UMN ini lebih fokus kepada green building-nya, ya, Bu? Iya, benar, dengan green building-nya. Oke, oke, oke. Nah, kalau untuk mentor-nya, Bu, atau pembimbing-nya, boleh dijelasin enggak, Bu? Nanti pembimbing-nya akan seperti apa, metode belajarnya untuk pembimbing-nya dalam mengikuti program PPR ini, gitu? Oke. Kami di sini sebenarnya para dosen dari PPR itu semuanya memiliki STRA, yang mana kalau misalnya ada AR di depan itu berarti asitek yang sudah berlisensi, gitu ya. Jadi nanti yang di studio, perbandingan itu adalah 1 banding 12, 12, artinya satu dosen hanya memegang 12, atau 1 banding 8 sebenarnya. Jadi nanti yang di studio yang kedua, studio yang terakhir, itu perbandingan mahasiswa dengan dosen lebih sedikit, karena proyeknya lebih komplikated, lebih kompleks dibandingkan yang studio satu. Studio satu itu hunian, studio dua itu bangunan yang mitraise sebenarnya. Yang terakhir ini emang proyeknya tentang hotel, seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi memang ada, udah dirancang sedemikian rupa, biar nanti mahasiswanya bisa lebih banyak belajar daripada dengan teori, ya Bu, ya? Iya, memang tidak banyak teori justru. Langsung ke lapangan, kita sering praktek, gitu kan ya. Kemarin, semester lalu, gitu kan ya, kan studi kasusnya tentang hotel. Jadi dosen dan mahasiswanya, survey site juga. Nah, karena kita juga bagian dari KG Group, gitu kan ya, kami sudah kerjasama dengan KG Property, makanya kami tim, gitu kan ya, juga berdasarkan mahasiswa, belajar ke hotel-hotel dari di bawah Santika. Jadi kami belajar dari Santika Premier, Santika, Kampi, gitu kan ya, Amaris. Kami juga sampai masuk ke area-area dalemnya juga. Entah dari yang kitchen, engineering-nya, dan lain-lain. Jadi mereka bisa belajar tuh, kenapa seperti itu, gitu loh. Oke, oke, oke. Jadi benar-benar memanfaatkan fasilitas dengan baik ya, dengan adanya kita di under KG, gitu ya, Bu. Under KG, benar sekali. Oke, oke. Nah, kalau untuk lembaga, Bu, ada kerjasama-sama lembaga apa aja, Bu? Kalau lembaga itu cukup banyak sebenarnya, yang pasti kerjasama tuh dengan IAPI, atau Ikatan Asetek Indonesia yang Nasional, sama yang Provinsi juga. Kemudian dikerjasama juga dengan, pasti kami di bawah Aptari, gitu kan ya. Sejauh ini kami sudah kerjasama dengan Medialand, dengan KG Property, kemudian kami kerjasama dengan GBCI juga. GBCI itu adalah Green Building Council Indonesia, karena kami memakai standarnya Green Ship Bangunan Hijau dari GBCI ini, gitu. Jadi misalnya teman-teman nanti lulusan dari PPR UMN, ngedesain ke arah bangunan hijau, itu udah-udah ngerti tuh, bagaimana bikin desainnya supaya dapat nih ratingnya, yang misalnya entah, misalnya silver atau gold, gitu kan, atau platinum, sudah tahu cara mengejarnya yang seperti apa. Oke, 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 oke. Berarti memang sudah banyak lembaga-lembaga yang kerjasama dengan PPR juga, gitu ya, Bu? Iya, di semester kedua kami sebenarnya kerjasama dengan para vendor material dan konstruksi bangunan. Jadi di situ ada satu mata kuliah khusus, yang sebenarnya kita akan eksplorasi berbagai jenis material, material baru, gitu kan, entah yang final finishing, eksterior, dan lain-lain. Sebenarnya menyesuaikan dengan proyek studio perancangannya. Jadi benar-benar seperti kita simulasi di konsultan arsitek yang sedang berjalan. Seperti itu. Jadi benar-benar terjun langsung, gitu ya, Bu? Terjun langsung, benar ya. Biar lebih punya pengalaman, gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, mungkin nih, Bu, tadi aku agak mau penjelasan lebih detail lagi nih, Bu, tentang STRA nih, Bu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan juga nih, Bu, mengenai STRA atau Surat Tanda Registrasi Arsitek ya, Bu ya? Iya. Jadi apakah dengan mengikuti program PPR itu, berarti itu udah menjadi peransiarat ya, Bu ya? Dalam mendapatkan STRA? Iya. Jadi gini, setelah lulus S1, kita punya kewajiban 2 tahun untuk magang, baru bisa ujian STRA. Oke. Nah, ada kendalanya nih, magang nggak bisa langsung magang, atau bisa langsung magang, silahkan. Tapi yang dibutuhkan itu adalah PPR. Kenapa in-betweennya? Jadi S1 misalnya mau langsung PPR bisa, dilanjutkan 2 tahun magang bisa, atau mau langsung magang dulu setelah lulus S1 itu bisa. Nah, tapi, ada tapinya lagi, kalau misalnya langsung magang jebol nih 2 tahun lebih gitu, karena yang bisa diakui hanya setahun aja. Jadi untuk membuka pengakuan tahun keduanya itu, memang butuh sertifikat kelulusan PPR. Seperti itu. Nanti pas di mengajukan STRA, beberapa dokumen kelulusan, itu dari S1 Arsitektur gitu kan ya, sama PPR itu akan dibutuhkan juga. Sama bukti magang 2 tahunnya tersebut, yang nanti dikelola di bawah under Ikatan Arsitek Indonesia. Seperti itu. Nanti ujiannya akan di bawah Dewan Arsitek Indonesia, untuk mendapatkan STRA tersebut. Oke, oke. Berarti PPRnya sebagai salah satu benar-benar syarat ya Bu? Iya, sangat penting sekali. Jadi kalau nggak ada PPR, nggak bisa dapet STRA ya Bu ya? Iya, tidak bisa. Oke, oke, oke. Nah Bu Yirmani, aku mau tanya lagi nih Bu, mengapa sih mahasiswa-mahasiswa yang mungkin baru lulus ya, S1 Arsitek, atau yang sedang nih sedang lagi menjalani S1 Arsitek, itu kenapa harus memilih bergabung di program PPR UMN? Boleh dijelasin nggak Bu? Wah, banyak banget benefit-nya sebenarnya. Yang pertama kita coba dari kurikulum dulu ya. Kurikulum itu memang sudah pasti up to date gitu kan ya. Karena memang dasarnya itu adalah di multi-disiplin, sekaligus dengan kekasan green building-nya itu. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah fasilitas, yang mana studionya 24 jam. Karena 24 jam, jadi bisa dipakai setiap hari sebenarnya tanpa izin. Karena ruang studionya itu dedicated untuk kelas itu dan angkatan itu saja. Seperti itu. Jadi selama yang sini yang sudah pernah berjalan, ada teman-teman lulusan dari kampus lain butuh, Bu, kami belum bisa BIM secara lancar, bisa nggak dapat program pendampingan, maupun penggunaan software yang berbasis BIM? Bisa gitu loh. Sekarang lagi minggu ujian, minggu tenang, mereka belum ada ujian, mereka menggunakan studio, mendapatkan arahan langsung gitu kan ya, dari asisten lab di UMN gitu kan ya, untuk membelajar software lagi. Jadi nggak usah khawatir, walaupun di awal dapat martikulasi sangat singkat gitu kan ya, tentang software BIM, tapi kalau misalnya sepanjang jalan ketemu kesulitan, asisten lab kami gitu kan ya, para dosen siap untuk selalu ngebantu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, saya tidak bisa software atau apa, pasti kami akan selalu senang sekali ngebantu, karena pastinya kalau mahasiswa kami sukses dan bisa, ya kami itu kesuksesan kami juga gitu loh. Oke, oke, oke. Berarti karena studionya juga 24 jam, dan juga para asisten lab-nya atau dosen-dosennya, itu siap sedia banget ya untuk membantu, misalkan sahabat WMN yang nanti udah jadi mahasiswa PPAR gitu, mau butuh pertanyaan atau misalkan punya kendala, boleh langsung konsultasi ya Bu ya, jadi nggak perlu malu-malu. Oke, nah terima kasih banyak Bu Irma, karena sudah menjelaskan mengenai PPAR, jadi kita semua nih sahabat WMN yang ada di rumah, juga mungkin jadi kenal ya tentang PPAR WMN, siapa tahu salah satu dari sahabat WMN, atau ya kebanyakan lah sahabat WMN di sini, ada yang lulusan S1 Arsitektur, atau mungkin lagi S1 Arsitektur, dan pengen lanjut PPAR, nah video ini pas banget nih buat kalian harus tonton sampai habis, karena setelah ini kita juga akan mengundang, salah satu orang yang akan memberikan informasi yang sangat penting juga nih, untuk sahabat WMN semua mengenai PPAR. Oke, langsung saja kita undang. Halo Mbak Sorta. Hai, Papiya. Kita ketemu lagi nih ya. Oke, nah Mbak Sorta tadi aku sama Bu Irma nih, udah menjelaskan sedikit nih mengenai PPAR, karena nanti lebih banyak lagi kan tunggu nanti pada masuk PPAR ya. Iya, benar-benar. Oke, nah tadi sudah tahu info-info-nya nih sahabat WMN tentang PPAR, nah mungkin aku mau tanya ke Mbak Sorta nih, mungkin tadi juga sahabat WMN yang ada di rumah, udah mulai tertarik nih dengan info-info PPAR, mungkin boleh dijelaskan nggak nih Mbak, apa aja sih syarat yang harus dilengkapi untuk mengikuti PPAR WMN. Iya, baik. Jadi, buat teman-teman di sini yang melihat video ini, mungkin ada beberapa memang persyaratan yang harus dilengkapi untuk pendaftaran PPR di WMN. Yang pertama, jika teman-teman berasal dari non-UMN ya, dari luar kampus WMN, itu wajib menyertakan portfolio yang pertama, karena portfolio ini akan menentukan nanti potongan di uang pangkalnya, gitu. Jadi, kalau bisa portfolio-nya kasih yang sebaik mungkin, supaya apa, karena lebih baik ya, karena nanti biasiswa bisa lebih besar dari portfolio tersebut. Kemudian, teman-teman juga wajib menyertakan surat motivasi. Kenapa nih harus, kenapa mau ikut PPAR di WMN? Itu wajib juga, minimal 300 kata. Lalu juga perlu menyertakan surat rekomendasi dari pembimbing, dari pembimbing tugas akhir atau dari atasan di tempat bekerja, dan yang pasti transkrip dan ijasa ya itu sudah pasti. Karena memang PPAR ini kan wajib lulus S1 RC Tech dulu, gitu ya. Baru bisa ambil PPAR, kalau belum lulus ya belum bisa, gitu. Nah, persyaratannya seperti itu, kira-kira memang yang harus dilengkapi sama teman-teman yang memang dari luar kampus WMN ya. Tapi kalau misalkan dari alumni sendiri, itu syaratnya paling mudah sekali, sangat mudah. Karena mereka tidak perlu melampirkan yang seperti tadi saya jelaskan, gitu ya. Mereka hanya cukup daftar ulang saja, karena mereka sudah berasal dari kampus WMN, tinggal daftar ulang untuk tidak ada seleksi masuknya juga, gitu ya. Jadi langsung daftar saja, gitu. Dan mereka juga bebas uang pangkal. Dan tidak perlu ikut matrikulasi lagi. Oke, oke, oke. Berarti kalau alumni UMN bebas uang pangkal dan tidak perlu ikut matrikulasi. Iya, betul. Oke, dan kalau yang non-UMN tadi mengikuti beberapa persyaratan tadi yang cukup mudah ya, Mbak? Cukup mudah lampirannya. Untuk dilampirkan, ya. Oke, oke. Sama nanti wajib ikut matrikulasi juga, ya. Wajib ikut matrikulasi. Oke. Nah, ada beasiswa nggak sih, Mbak? Ada pastinya. Jadi buat teman-teman yang dari luar UMN, itu tidak perlu khawatir. Karena yang pasti, UMN juga akan memberikan apresiasi kepada teman-teman yang memang sudah mengumpulkan portfolio. Itu pasti kami akan memberikan beasiswa. Beasiswanya itu dari 30% sampai 100%. Nah, nanti berapa penilaiannya, itu semua tergantung portfolio dari teman-teman, gitu ya. Tapi, biasanya ya, Bu, yang sudah-sudah itu bisa, paling kecil beasiswa 60%, loh. Paling kecil yang mereka dapatnya 60%, gitu ya. Jadi, ada yang sampai 70-80, ya, semua tergantung portfolio-nya. Jadi, kalau dihitung-hitung, sebenarnya biayanya, ya, jadi lebih murah, ya. Karena ada potongan di uang pangkal, gitu ya. Jadi, uang pangkalnya dari 20 juta, harga normalnya, mereka dapat beasiswa hanya bayar 8 juta atau 9 juta. Itu yang paling besarnya, ya. Kalau beasiswa lebih besar lagi, bisa lebih kecil lagi biayanya. Oke, nah. Sahabat UEMEN, jadi, kalau bagi kalian, nih, yang udah lulusan S1 Arsitektur atau yang lagi S1 Arsitektur, boleh banget, nih, siapin portfolio kalian, sedari dini, sedari sekarang. Yang bagus, yang menarik, nih. Biar nanti, dapet, kalau masuk PPR, dapet beasiswa yang lumayan banget, ya. Lumayan. Sampai memotong, sampai cuma bayar 8-9 juta. Wah, lumayan banget. Lumayan banget, sih. Oke, oke, oke. Nah, kalau mau daftar, gimana, nih, Mbak Soek, pacaranya? Oke, baik. Untuk pendaftarannya, kita semua bersifat online. Jadi, teman-teman itu nggak perlu datang ke kampus UMN, ya. Kecuali mau lihat-lihat kampusnya, mau lihat fasilitasnya, studionya, gitu, ya. Boleh, silakan. Tapi, untuk teman-teman, misalkan dari luar kota, apapun yang jauh dari Gading Interpong, bisa daftarnya secara online di website pmb.umn.ac.id. Dan itu, biaya pendaftarannya juga hanya 100 ribu. Seperti itu. Jadi, nanti, teman-teman, semua dokumen yang perlu dilampirkan, tinggal di email ke ppar.umn.ac.id. Itu nanti, teman-teman, jaraknya nggak kurang dari satu minggu, ya. Itu akan mendapatkan langsung SK pengumuman. Gitu, dari kami nanti. Jadi, cukup cepat prosesnya juga, sih. Berarti, prosesnya tinggal mendaftar aja di pmb.umn.ac.id. Nanti, link-nya kita taruh di sela sini. Terus juga, nanti, tinggal kumpulin tadi dokumen-dokumen persyaratannya. Sama paling membayar biayanya, ya, gitu, ya. Oke, baik. Mudah sekali, loh, teman-teman. Jadi, sepertinya nggak perlu pikir-pikir lagi, lah, ya, untuk join ke PPR, ya. Iya, benar. Oke, terima kasih, Mbak Serta dan Bu Irma, atas penjelasan-penjelasannya mengenai PPR. Semoga dari bincang-bincang kita pada hari ini, sahabat women jadi punya pengetahuan lebih nih tentang PPR. Dan siapa tahu tertarik untuk ikut PPR, boleh banget langsung aja daftar, ya, sahabat women, ya. Dan kalau misalkan sahabat women punya pertanyaan lebih lanjut, atau mau cari tahu informasi lebih lanjut, Boleh aja langsung ke website kita di www.wemen.ac.id.ppar Nah, boleh juga langsung hubungi tim pendaftaran yang ada di bawah ini. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan pada hari ini mengenai PPR. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, sahabat women! Dadah, sahabat men!